Intro Baik kita bicara soal peran media dan juga melawan hoax dan lain-lain Tadi dari data yang disampaikan oleh Mbak Rustika Apakah apa yang perlu dilakukan oleh media lebih banyak? Selain juga tadi ternyata memberitakan soal hal positif, soal kesembuhan dan lain-lain Adakah tema-tema yang perlu disampaikan kembali masyarakat? Satu adalah bagaimana masyarakat itu lebih waspada terhadap isu yang sedang berkembang Karena hoax itu ternyata lebih banyak dipercaya gitu ya, yang banyak berkembang Itu yang perlu menjadi waspadaan Yang kedua adalah terutama untuk di wilayah-wilayah justru daerah-daerah kecil Itu bagaimana mereka mendapatkan informasi yang betul Karena di beberapa daerah seperti di Jawa Timur misalnya Hari ini mereka panik karena ada whatsapp yang viral terkait dengan nama-nama 65 orang-orang yang terkena suspek virus corona Ini kominfo aja sudah mengisi hoax coronavirus 5 Maret tebal 162 isu hoax Dan itu viral semuanya Tapi mereka membuat clarify Ini bagus Menurut saya yang begini harus jadi panduan untuk publik Untuk lihat di mana mereka dapat mengecek kebenaran informasi Dan ini bisa diakses kan? Bisa diakses Dan mungkin saling mengingatkan Jadi masyarakat setiap kali ada informasi Jadi kalau di beberapa negara mereka selalu mengingatkan Kalau ada informasi yang diberikan sama kamu, kamu harus curiga Cek dulu Ini malah lebih ekstrem Kamu harus curiga Kenapa dia memberikan itu sama saya? Untuk pemerang itu semua, komunikasi publik itu menjadi penting sekali Ini kekuatan kita seharusnya ada di sini Tapi kadang-kadang disayangkan bahwa Momen yang sedikit, momen yang kecil ini justru hanya diminta untuk mengklarifikasi hoax Problemnya sebetulnya begini Betul kita punya cukup kekuatan untuk menyampaikan kepada publik Tetapi media yang ada di publik itu sekarang itu sudah sangat banyak Sudah tidak terhitung Lalu kemudian dengan berbagai latar belakang Kadang-kadang sengaja bikin bias Dengan tujuan politik tertentu juga bisa bikin bias Lalu kemudian penjelasan yang substantif tentang ini Kemudian menjadi tidak sampai Kebutuhannya adalah Jubir atau pembicara yang betul-betul kuat Untuk bisa sampai ke publik Ada Pak Yuri di sini Pak Yuri dipercaya Yang paling repot kalau dari berbagai pejabat ngomong macam-macam Ini bagaimana caranya Pak? Untuk semuanya inline satu pintu, satu suara Supaya informasinya itu tidak simpang siur Pak Ya sekarang ini kan kemudian respon pemerintah akan membagi dalam dua klaster secara besar ya Satu klaster tentang apa sih penyakitnya ini sendiri Jadi berbicara pada aspek kesehatan Dan itu saya yang mendapatkan pemerintah untuk berbicara tentang itu Kemudian satu lagi merupakan gabungan dari dampak Baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik Itu digumpulkan menjadi satu kelompok saja Oleh karena itu semestinya sekarang Proporsinya adalah memang 50% berbicara tentang ini Tentang ekonomi, tentang sosial dan sebagainya Mestinya kurang dari itu Nah yang terjadi adalah kadang-kadang justru ini yang lebih mendominasi Pembicaraan-pembicaraan tentang dampak Di bidang lain selain kesehatan Nah ini yang lebih mewarnai Harusnya fokusnya Iya ini yang kemudian nanti juga akan jadi Bahkan kadang-kadang beberapa institusi Atau beberapa pejabat yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi ke sana Memaksakan untuk masuk pada ranah klaster kesehatan Pak Yurim, umpun bapak disini Juga banyak pemirsa yang sedang menyaksikan diskusi kita Kalau pemirsa mau tahu lebih jauh Mereka harus mengakses kemana sih Harus mengecek kemana soal perkembangan corona ini Kita sekarang sudah membuat hotline di Berkabung dengan PSC 119 Itu adalah hotline kita Jadi kita sederhanakan Karena masyarakat kalau terlalu terbanyak Kita kasih nomor yang digitnya panjang Itu kan malah tidak Jadi kita yang sudah kita miliki adalah PSC 119 Sekarang juga di preaching dengan hotline-nya untuk corona Oke jadi nomor yang bisa diakses oleh masyarakat ya 119 bisa ditanyakan Oke abis ini saya cek ya pak nomornya Silahkan atau enggak Oke baik terima kasih banyak Atas pembahasannya semuanya Yang pasti yang mau kita sampaikan mesejnya ke masyarakat adalah Jangan panik Kita akan lawan corona bersama-sama Dan perlu masyarakat mulai lebih cerdas Mengkonsumsi informasi Curigalah katanya Mbak Ristika Oke baik terima kasih banyak Pak Yuri Mbak Ristika Sama-sama Terima kasih banyak atas atensi Anda Kita akan jumpa lagi pekan depan Tetap sehat selalu Bye bye